Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang Mastercam kembali ya sebelumnya saya membuat tutorial tentang masalah sablon sekarang saya membuat tutorial tentang Mastercam ya kita buka Mastercam X5 nya ke kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat sendok ya oke Oh ini loading ini soalnya komputernya agak jadul ya jadi loading nih hehehe Oke kita don't show aja close ya kayak Hai Oke kita langsung buat saja sebuah ellipse ya ellipse dulu ellipse pada titik origin ya di sini saya kasih aja oleh ellipse itu 35 aja ya 35 lebarnya maka kalau ellipse itu kan radius pengukurannya harus dibagi dua ini ya 35 dikali kasih aja ininya 30 atau 25 dibagi dua ya hai oke kayaknya udah cukup segini ininya ya airnya segmen ya ini airnya segmen Oke nah Hai Oke sudah jadi opal seperti ini ya Hai kita tarik garis pada titik origin kembali disini kesini 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 Ayo kita blok semuanya kita trim ya trim break interaction nah ini nih interaction ya klik maka garis-garis yang ini akan terhapus akan terpotong ya maaf ya akan terpotong seperti ini nih nah terpotong kita buat sebuah sebuah lingkaran kita buat sebuah lingkaran di titik send di titik origin lagi Hai saya kasih diameternya itu kasih aja satu ya Hai cukup satu juga biasa seperti biasa kita trim interaction lagi yang ini nih klik aja klik nah maka garis-garis Hai eh yang ini sudah terpotong hai 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 maaf ya agak sedikit kaku dalam penjelasannya Oke disini kita translate ya kebawah ya kita turunin nah bulat yang ini kita turunin kebawah dengan cara Hai di sini juga ada di sini juga nih perintah-perintahnya di sini juga ada sama nah sama translate kan sama dengan ini lambangnya translate nah kita turunin aja jetnya berapa ya lima cukup Hai lima oke lah cukup kayaknya selima aja ya lima oke kita tarik air c3 poin aja ya klik disini klik disini klik disini klik disini lalu klik disini klik disini klik disini oke klik disini Hai klik disini klik disini oke lalu yang ini terakhirnya klik disini Hai oke Hai ya udah seperti ini kita hapus aja garis yang tidak digunakan ya Hai nah ini juga sama kita interaction kembali ya krimidik interaction nah yang ini Hai oke Hai kau udah jadi seperti yang ini Hai setelah itu kita buat surface ya nih net surface create not surface disini juga bahwa ada krek 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 surface net surface nah ini juga sama surface Hai net surface ada sama disini juga ada klik 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 oke nah Hai kita lihat hasilnya Oh seperti ini hasilnya nah kita tutup lubang yang ini dengan cara hai 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 kita soli kita jadikan solid ini ya solid from surface hai 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 nah nah Hai udah Hai kita blank aja ya yang sudah disolidikan yang ini kita blank screen blank Hai lalu kita buat buat gagangnya nih guys nah disini klik disini endpoint ya endpoint yang ininya kasih aja dua nih 22d ya 2d klik disini klik nah kita buat gagangnya hai 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 Oke atau terlalu panjang Hai kayaknya cukup lah Hai Oke gak apa-apalah terlalu panjang juga eh kalau terlalu panjang kita hapus aja tuh Oh jangan terlalu panjang sedikit juga cukup ya udah kita trim trim nah yang ini Hai nah klik klik Hai klik Nah udah kan Hai klik 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 Nah udah kan Hai Oke udah seperti ini kita garis yang ini kita translate keatas ya Oh iye kasih aja lima Oh terlalu besar Hai Tau cukup cukup aja ya Hai Akhirnya aja ya dah kasih ya nakasih aja minin 1,5 nah gini aja Hai kalau sekiranya terlalu besar ini bisa kita turunin lagi ya Hai ye Min satu ini nyamuk ah Ayo kita desain ya ininya gagangnya klik disini klik disini Oh ininya kita ini juga deh buat apa ini eh auto kursor ya ini enable enable all aja oke klik disini klik disini Oh ini kayak sepilih ya kasih aja sepilih nah biar lebih mudah Hai klik disini klik disini klik disini Hai klik disini Hai nah kau udah didapat desain seperti ini ya kita mirror Oh desainnya seperti ini ya Oh maaf-maaf kita undok lagi yang undok kita undok kita undok ah Hai ininya kita duk 3d-kan lagi ya 3d-kan lagi ya Hai spilin klik disini Hai klik disini Hai klik disini Hai klik disini enter ya oke kita klik disini kita hapus nah kalau ini udah jadi ini menu eh jadi pandangan ketika dipandangkan peronnya sama sejajar klik disini kalau tadi enggak ya kita mirror ya Hai ekspor mirror nah Hai tak buat garis disini disini Ayo kita translate kira-kira aja Hai segini cukup kita copy ya ini copy klik nah ini lalu kita buat hai 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 nah hai oke Hai oke eh maaf ini yang ini yang semangat nah Hai ini Ayo kita interaction kembali ya Hai interaction ya Hai Oh ini enggak terputus ini ini harus terputus garis yang ini maka kita panjangin aja kita di extend ya ini nah yang ini nih ini extendnya yang ini extend kita aja pajangin satu aja kliknya ini satu klik nah udah Hai tak terimberi interaction kembali hai 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 kok kayaknya ini gak menyatu ya Enggak hai 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 kayaknya ini garisnya Hai Oh garis itu enggak 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 sama ya disini hai 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 oh Hai nah on gitu Neng nahon hai 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 maaf ya ini ada gangguan ada telepon nih nah on Nuhi dek jelung magenta He 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 Gak bener guys Oke maaf ya guys Barusan ada gangguan guys Telepon guys Biasa kita lanjut lagi Ini udah kita hapus aja ya Bukan dihapus Tapi blank aja Screen blank ya Clean blank Oke kita coba ini Kita coba surface ya Kita coba surface Create net surface Klik Klik disini Klik disini Oh ininya Ini harus di blank kembali ya Supaya ini ada Empat ya ini Satu dua tiga empat ya Tapi untuk garis bantu juga Gak apa-apa Kita tambahin disini Disini Kita tambahin Biar surface nya lebih Maksimal ya Oh ini pasti di bawah Kenapa di bawah ini Soalnya dua dimensi ininya Nah Kita harus terhidupkan kembali ininya Baru kita Klik 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 Oke kita Surface ya Oke Oke Udah jadi seperti ini Screen Unblank Kembali Yang ini Kita Platform Riajaya ini Platform Riajaya Oke Sama yang tadi Screen Unblank Ya Yang ini juga sama Kita Solid Solid From surface Dari Oke Oke Ini udah jadi Sebuah sendok Tapi masih berbentuk Surface Kita Blank Kita Apa Kita Pertebal ya Dengan cara Solid Tekken Nah Ini Ini Kita Tebalnya Berapa Kita Balik aja 0,5 Ya One Side Nah Kita Lihat Garis panahnya Ke atas Bisa Enggak Oh Bisa Guys Ini Udah Udah Jadi Ini Dengan Ketebalan 0,5 Ya Coba Kalau kita Ke bawah Kita Reverse Parameter Satu Aja Klik Oke Kayaknya cukup Satu Cukup Yang udah Mirip Sedikit Setelah Setelah itu Kita Biar Gambar Yang Ini Lebih Cantik Kita Pilat Ya Kita Pilat Dulu Bagian Yang Ini Bisa Enggak Ya 0,1 0,1 Nggak Bisa Berarti Pilat Harus Yang Ini Piliat Yang Ini Down 0,1 Oke Kalau sekiranya Kurang Besar Pilat Kita Rubah Aja Menjadi 0,3 Atau 0,4 Oke Yang Ini Juga Sama Kita Pilat Bawahnya Oke 0,4 Ya Sama Nah Bagian Yang Ini Juga Sama Iya Kita Pilat Aja Ini Bagian Yang Ininya Oke Bagian Yang Ini Juga Sama Bawahnya Ini Di Pilat Itu Fungsinya Itu Supaya Mempercantik Aja Gambarnya Radius Radius Itu Mempercantik Oh Terlalu Besar Kayaknya Kalau Bawahnya Ini Pilat Kita Pilat Yang Ini Yang Ini 0,1 Coba Dulu Oh Gak Bisa Ini Kalau Yang Bawahnya Guys Kayaknya Ada Masalah Guys Coba Disini Ya Disini Kita Pilih Dulu 0,1 0,1 Oke Kita Pilih Coba Yang Ini Ya Mudah Mudahan Bisa Oh Oh Gak Gak Bisa Sudah Dulu Sedih Kadang Sudah 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 Bagus Menurut Saya Membuat Sendok Sebenarnya Kalau Menurut Saya Kalau Sekiranya Itu Tidak Bisa Dipilet Berarti Ada Garis Garis atau garis surface yang gak sempurna bisa disebutkan karena garisnya terputus atau gimana ya itu banyak faktor ya oke kalau sudah seperti ini udah aja ya kita warnai dulu nih biar warnanya semakin real kita haji aja white rubber ya coba ya white rubber kita coba kita coba warnanya oh seperti ini white rubber ya oke kita coba disini kita kasih nama sendok makan ya kita kasih nama sendok makan create letter nah ini nih kita kasih aja disini sendok makan sendok sendok makan sendok makan oke ininya kasih aja berapa ininya ya kasih aja 4 ya cukup horizontal oke klik oke nah oh kayaknya itu bonusnya harus jangan yang kayak yang itu nih bonusnya itu harus loadingnya oh loadingnya minta ampun oh ini aja nih boal aja ya ini oke kita lihat oke sendok makan kalau ter mastery kalau terlihat terlalu besar kita kecilin lagi terlalu besar atau terlalu besar ini aja terlalu besar 在ね nah ini cukup lah transform kemarin kemarin emang emang saya baik apa banyak membuat tutorial tentang Sablon ya lagi senang-senangnya mungkin ke Sablon tapi sekarang nih coba lagi sebanyak request permintaan pengen tutorial kembali tutorial mastercam udah saya buatin kembali ya kita naikkan ke sini biar nama ini huruf yang ini kita sejajar dengan sebagian surface yang atas yang ini kita project ya X forum project Hai ini klik yang ini Hai nih nah klik yang ini nih klik maka huruf yang ini akan naik ke sini Hai terlihat nih kan udah mau di copy atau dimu saya dimu paja Oh Oh udah Oke kita eh Hai untuk bagian yang ini kita suel surface atau solid kan ya Oke kita solid kan hai 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 oke kita solid solid from surface Hai Oke setelah ini kita tepat tebal ya solid taken ya oke bat ya 0,25 aja ya hai 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 lihat Hai Hai Oh ini maaf ya solid tiket Hai 0,25 oke yang ini sama oke yang ini juga sama Hai semuanya aja ya Pertebal ya Maaf Oke Pertebal aja semuanya Oke Sudah dipertebal screen unblank ya Oh akan jadi seperti ini Kita Garis yang ini Kita Remove ya Sehingga Nah Screen blank Nah akan jadi seperti ini Lihat Nah jadi seperti ini kan Kita lihat Nah seperti ini Oke Sekian dulu tutorial dari saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Nantikan tutorial selanjutnya ya Tentang Mastercam Oh iya memberi tokan aja Channelnya ganti Menjadi channel Oh gitu ya Oke Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matikan dulu ini ya Cung Sampaiにちは Tampak K